Bintang Yanhuang, Distrik Yangsu, Kota Tiansui, Distrik Baisa, Sekolah Menengah Atas ke-95 Kota Tiansui, Kelas 36. Seorang anak laki-laki berpakaian putih sedang duduk di posisi terakhir, melihat buku sejarah Bintang Yanhuang dengan mata kosong, bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya, Xia Ping, seorang penduduk bumi, atau Bintang Yanhuang? Apakah saya benar-benar bermimpi? Berbicara tentang ini, matanya menunjukkan kebingungan. Xia Ping awalnya adalah siswa biasa dari Yanhuang Star, tidak berbeda dari yang lain, tetapi hanya tiga hari yang lalu, tiba-tiba kilat ungu menyambar dari langit, dan dia pingsan di tempat. Ketika dia bangun, dia terkejut menemukan ada ingatan yang aneh dan akrab di benaknya. Dalam ingatan ini, dia tampak seperti orang huaksia di bumi. Dari lahir, sekolah, membaca, cinta, pekerjaan, pernikahan, dan anak-anak, ia menjalani hidup lebih dari 30 tahun, dan akhirnya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan dalam tiga hari ini, ingatan tentang Bintang Yanhuang dan ingatan tentang bumi bertabrakan dan bergabung satu sama lain, yang menyebabkan Xia Ping mengalami sakit kepala dan ekspresi bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan bahkan di kelas, dia sedang kesurupan. Namun, peleburan ingatan ini bukannya tanpa manfaat, dan rasa sakitnya tidak sia-sia. Ini membuat otaknya jauh lebih fleksibel, dan ingatannya menjadi sangat kuat. Dia dapat memahami banyak hal ketika dia memikirkannya, dan itu tidak lagi melelahkan seperti sebelumnya. Apakah kamu mendengar itu? Lima bulan? Anda hanya memiliki lima bulan. Seorang wanita muda berdiri di podium kelas, mengenakan setelan wanita, menguraikan sosoknya yang sempurna, dan busur di atasnya sangat menakjubkan. Wajahnya cantik, dan dia mengenakan kacamata berbingkai hitam di wajahnya yang putih dan lembut, menunjukkan persona intelektualnya. Dia benar-benar seorang saudari kerajaan yang cantik, dan banyak pria yang tergila-gila padanya. Dia adalah guru kelas Xia Ping, Kyuk Sue, yang dikenal sebagai Sister Kiyu, dan memiliki basis kultivasi seni bela diri yang tak terduga. Lima bulan kemudian, itu akan menjadi waktu untuk ujian masuk perguruan tinggi, yang akan menentukan titik balik hidupmu. Kyuk Sue, guru kelas, memegang podium dengan kedua tangan, memandangi siswa di bawah dengan sepasang mata yang indah, penuh semangat. Apakah Anda bekerja keras untuk masuk universitas, atau lulus untuk bekerja? Anda harus mempertimbangkan hal-hal ini sekarang. Saya akan mengirimkan kuesioner berikutnya dan menuliskan rencana hidup masa depan Anda. Jangan menulis secara acak, mengerti. Guru, saya hanya memiliki basis kultivasi dari murid bela diri surga ketiga. Apakah sulit untuk masuk ke universitas dengan hasil seperti itu? Seorang siswi berdiri dan bertanya. Hasil ini sangat biasa. Kyuk Sue, guru wali kelas, mengangguk. Tidak mungkin untuk masuk ke universitas tingkat atas, tetapi Anda dapat mencoba masuk ke universitas tingkat ketiga. Tentu saja, jika Anda ingin segera mulai bekerja dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga Anda, itu juga mungkin. Karena ada kekurangan pekerja yang sangat besar di masyarakat, Anda dapat memilih untuk bekerja di perusahaan. Sementara kamu bekerja, kamu bisa mendapatkan banyak uang dan membeli semua jenis daging monster. Kamu bisa meminum semua jenis obat roh dan perlahan meningkatkan kultivasi seni bela diri kamu. Di masa depan, kamu bahkan mungkin menjadi seniman bela diri sejati. Kamu penghasilan bulanan akan lebih dari 10 ribu, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika Xia Ping adalah seorang eartling, dia pasti akan bingung dengan percakapan antara dua orang ini. Namun, dia memiliki ingatannya sendiri tentang planet Yan Huang. Dia secara alami tahu bahwa planet Yan Huang benar-benar berbeda dari bumi karena itu adalah dunia di mana seni bela diri dan teknologi sangat makmur. Awalnya, tidak ada perbedaan antara bintang Yan Huang dan bumi. Hanya saja luasnya lebih besar, sekitar 100 kali bumi, dan dikelilingi oleh ratusan negara. Dari era Buddha ke era Feodal, dan kemudian ke era kapitalis masyarakat modern, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dan seni bela diri terabaikan. Namun perubahan itu terjadi seribu tahun yang lalu. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di atas planet Yan Huang yang tenang, dan gas hitam aneh keluar darinya, menutupi seluruh planet Yan Huang dalam sekejap. Gas hitam aneh itu mengandung virus yang mengerikan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa prinsip virus itu, tetapi tidak diragukan lagi itu sangat menakutkan. Siaping melihat buku sejarah, seluruh planet Yan Huang mengalami bencana besar dalam semalam. 50 persen populasi meninggal, dan semua manusia dengan fisik lemah mati. Bahkan karena virus ini, hewan dan tumbuhan di planet Yan Huang bermutasi secara gila-gilaan, menjadi sangat kuat, kebal, dan sulit dilukai oleh senjata dan meriam. Sulit untuk membunuh mereka bahkan dengan misil. Terlebih lagi, monster-monster ini tidak rasional, haus darah, dan kejam. Tak terhitung manusia yang mati secara tragis di tangan monster-monster ini, dan populasinya tiba-tiba berkurang hingga 40 persen. Ini dikenal sebagai era bencana alam. Tapi jika ini masalahnya, Siaping tidak akan lahir. Meskipun virus-virus ini menakutkan dan membuat hewan-hewan itu berevolusi secara gila-gilaan, mereka juga membawa manfaat besar bagi manusia di planet Yan Huang. Satu demi satu, tubuh mereka berevolusi. Pada saat yang sama, gempa bumi dan letusan gunung berapi sering terjadi di planet Yan Huang, dan banyak reruntuhan kuno bermunculan. Dari reruntuhan super kuno ini, manusia menemukan beberapa teknik bela diri yang diturunkan dari zaman kuno. Teknik bela diri ini sebenarnya bisa membuat manusia lebih kuat dan berkembang. Hundred Steps Divine Fist, membunuh orang dengan memetik daun, berjalan dalam kehampaan, melawan seratus musuh, membelah gunung dan memecahkan batu, meninju gunung dan sungai, mengubah dunia, dan seterusnya menjadi kenyataan. Bahkan jika manusia tidak mengandalkan senjata, mereka bisa melawan monster menakutkan itu sendirian dan menjadi manusia super. Selain itu, beberapa reruntuhan super kuno tidak hanya berisi teknik seni bela diri yang kuat dan lengkap, tetapi juga teknologi yang sangat canggih. Hal-hal ini dicerna dan diserap oleh manusia sekaligus, dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan teknologi dan teknik seni bela diri dari reruntuhan, kekuatan manusia sangat meningkat. Mereka mulai melawan monster bermutasi itu dan menaklukkan kota-kota manusia. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya menjadi penguasa planet Yan Huang lagi, memerintah seluruh planet. Pada saat yang sama, negara itu bersatu, dan pemerintah federal didirikan, dibagi menjadi sembilan wilayah utama. Siaping membolak balik buku sejarah. Lima ratus tahun yang lalu, ketika manusia tidak perlu lagi khawatir tentang kelangsungan hidup di planet Yan Huang, pemerintah federal mulai mengirim ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahi lubang hitam untuk mengetahui sumber bencana alam. Namun, mereka tidak menemukan penyebab dari cataklisem tersebut. Sebaliknya, mereka menemukan dunia luas di sisi lain lubang hitam. Manusia menamakannya alam surgawi. Luas dunia itu berkali-kali lebih besar dari planet Yan Huang, dan energi spiritualnya berkali-kali lebih padat. Ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Itu hanyalah surga impian manusia. Dengan sejumlah besar sumber daya di alam surgawi, teknologi planet Yan Huang telah berkembang pesat. Hari ini, lima ratus tahun kemudian, telah menjadi dunia seni bela diri dan teknologi. Setiap orang adalah ahli seni bela diri, dan seni bela diri dihormati. Hal yang sama berlaku untuk sekolah tempat siaping belajar. Hampir setiap siswa di planet Yan Huang memiliki kewajiban untuk berkultivasi, bahkan menjadi bagian dari ujian. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa masuk universitas sama sekali, dan bahkan bertahan hidup pun akan sulit. Sekarang, dia berada di tahun ketiga SMA dan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Mampu masuk ke universitas yang bagus sangat penting bagi siswa manapun. Itu berarti sumber daya yang lebih baik, teknik kultivasi yang lebih baik, dan bahkan kehidupan yang lebih baik. Hah! Setelah membaca sejarah ini, mata siaping segera menjadi tegas, lupakan saja, percuma berpikir terlalu banyak. Apakah saya siaping di bumi atau siaping di planet Yan Huang? Singkatnya, saya adalah saya, unik di dunia. Tidak peduli di dunia mana saya tinggal, saya ingin menjalani kehidupan yang indah. Setelah memikirkan hal ini, dia merasa gejala sakit kepalanya sepertinya telah hilang sama sekali, dan tidak ada lagi halangan apapun. Ingatan yang tiba-tiba terbangun dan ingatan saat ini tidak lagi terpisah dan benar-benar menyatu. Pada saat ini, suara logam terdengar di benaknya, tanpa emosi apapun. Ding! Fusi jiwa sudah selesai. Sistem kebencian super terikat pada tuan rumah. Siaping mengedipkan matanya, sistem kebencian super. Dia belum pulih dari peleburan ingatan orang lain, dan sekarang ada sistem yang aneh. Apa ini? Tuan rumah, sistem ini berspesialisasi dalam menarik kebencian. Selama tuan rumah bisa mendapatkan kebencian, Anda dapat menukarnya dengan ramuan, harta langit dan bumi, dan bahkan teknik tiada taraf di tokosistem. Siaping bertanya, apa kebencian ini? Yang disebut kebencian adalah emosi negatif makhluk hidup. Selama tuan rumah dapat menyebabkan emosi negatif makhluk hidup lain, Anda bisa mendapatkan kebencian. Semakin pihak lain membenci tuan rumah, semakin kuat kekuatannya, semakin besar kebencian yang bisa didapat tuan rumah. Tingkat kebencian juga terbagi menjadi cemohan, benci, jijik, niat membunuh, dan sebagainya. Menarik kebencian. Siaping terdiam, mengapa sistem ini terasa seperti lubang? Jika dia menarik kebencian kemana-mana, bukankah dia akan menjadi sasaran kritik publik, atau bahkan tikus jalanan, dan semua orang akan mengutuknya. Saat itu, saya khawatir dia akan lebih buruk dari pengkhianat kinhui. Dan kebencian ini bisa ditukar dengan harta surga dan bumi, teknik kultivasi, dan manual rahasia. Apakah ini benar atau salah? Dia belum pernah melihat yang asli, dan dia tidak percaya suara yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kalau mau kuliah, tidak masalah mau lulus dan bekerja. Ini hidupmu. Aku tidak bisa membantumu memilih, tapi aku ingin mengatakan satu hal, yaitu kapan Anda membuat keputusan, Anda tidak boleh menyesalinya. Teruskan saja. Kali ini, Kyuxue, kepala sekolah di podium, meminta siswi itu untuk duduk, lalu dia berteriak keras, menuangkan sup ayam untuk jiwa. Ya guru, sekelompok siswa berteriak, Kyuxue mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa seorang siswa di kelas itu tampaknya linglung. Orang ini adalah Xia Ping. Dia bertanya, Xia Ping, kamu berdiri dan katakan padaku, apa rencanamu untuk masa depan? Rencana. Xia Ping segera tahu bahwa ketidakhadirannya pasti telah menarik perhatian gurunya. Kepala sekolah ini adalah guru baru. Dia baru bekerja selama setengah tahun. Dia bukan seorang veteran yang telah mengajar selama beberapa dekade. Dia biasanya sangat bertanggung jawab dan sering mengawasi siswa yang tidak serius di kelas. Awalnya, dia ingin dengan santai mengatakan bahwa dia ingin pergi ke universitas kelas tiga, tetapi dia memikirkannya dalam sekejap mata. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menguji apakah sistem kebencian super ini nyata? Memikirkan hal ini, Xia Ping berdiri dan langsung berkata, saya ingin mendaftar ke Universitas Yanhuang. Hah? Semua siswa di kelas, termasuk kepala sekolah Kyuxue, tercengang. Apa itu Universitas Yanhuang? Itu adalah universitas terbaik di seluruh planet Yanhuang. Itu didirikan oleh martir manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini telah menghasilkan banyak pembangkit tenaga seni bela diri. Lulusan Universitas Yanhuang berasal dari semua lapisan masyarakat. Beberapa adalah presiden perusahaan, beberapa menjabat sebagai jenderal militer, marsekal, del. Bahkan ada lebih dari selusin presiden federal. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang dapat masuk Universitas Yanhuang adalah kebanggaan umat manusia. Di seluruh SMA ke-95, tidak lebih dari lima siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar ke Universitas Yanhuang. Setiap tahun, mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat diterima di Universitas Yanhuang. Jika seseorang dapat diterima, seluruh sekolah harus memasang spanduk, merayakan selama tiga hari tiga malam, mengirim pesan untuk memberitahu setiap orang tua, dan bahkan setiap siswa akan menerima kaki ayam. Dan Xiaoping hanyalah siswa biasa. Dengan basis kultifasi lapisan surgawi ketiga, akan sulit baginya untuk diterima di Universitas kelas tiga, apalagi diterima di Universitas Yanhuang. Sekarang anak ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin mendaftar ke Universitas Yanhuang, bukankah dia sudah gila? Xiaoping, kamu, kamu serius. Karena jawaban Xiaoping terlalu menakutkan, kepala sekolah Kyuxue tidak terus menyalahkannya karena tidak mengikuti kelas dengan serius, tetapi merasa sedikit bingung. Xiaoping menganggup dan berkata, Ya, dalam lima bulan, saya ingin diterima di Universitas Yanhuang, menjadi pembangkit tenaga seni bela diri, memiliki pendapatan tahunan lebih dari seratus juta, menikahi wanita kaya dan cantik, dan pergi ke puncak kehidupan. Puncak iparmu? Dengan basis kultivasi seni bela dirimu, sulit untuk diterima di Universitas Kelas 3, dan kamu ingin diterima di Universitas Yanhuang. Jangan terlalu percaya diri, kamu harus tahu di mana batasanmu. Jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu ingin membuat berita besar sepanjang hari. Tahukah kamu bahwa kamu meletakkan kereta di depan kuda? Semua orang terlalu berlebihan. Sebagai ikan asin, kamu masih membutuhkan cita-cita. Mungkin kamu benar-benar bisa kembali. Sekelompok siswa membenci Xiaoping. Xiaoping tidak tergerak. Melihat salah satu siswa yang memimpin mengejeknya, dia berkata, Yang Wei, kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti yang lain tidak bisa melakukannya, tetapi beberapa pria terlahir tidak kompeten dan ada tidak ada obat untuk menyelamatkan mereka. Xiaoping. Hidung siswa Yang Wei bengkok dan dia memelototi Xiaoping. Bahkan jika dia berpikir dengan lututnya, dia tahu bahwa pria ini pasti sedang mengejeknya, menertawakan namanya dan mengatakan bahwa dia impoten. Biasanya, nama panggilannya pada dasarnya tabu, dan tidak ada yang berani memanggilnya seperti ini, tetapi Xiaoping ini sebenarnya berani mengatakan kata-kata ini di depan seluruh kelas. Itu terlalu penuh kebencian. Haha, sebenarnya ada seseorang bernama Yang Wei, bagaimana menurut ayahmu? Seorang pria gemuk di sudut tertawa. Dia dan Yang Wei memiliki beberapa kontradiksi. Sekarang dia melihat pihak lain membodohi dirinya sendiri, dia tidak terburu-buru untuk memukulnya. Gao Wan, apa yang kamu tertawakan? Bukankah kamu juga sama? Xiaoping berkata dengan malas. Apa-apaan, wajah Fatih Gao Wan menjadi hijau. Dia berdiri dengan keras dan menatap Xiaoping dengan marah, seolah dia ingin memakan orang ini hidup-hidup. Wajah siswa lain aneh. Biasanya, Xiaoping hanyalah siswa biasa di kelas. Nilainya tidak baik atau buruk, dan dia tidak luar biasa. Dia tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Mengapa dia tampaknya membunuh orang hari ini? Dia terlalu tangguh. Yang Wei sedikit bingung. Tampaknya orang ini tidak secara khusus mengincarnya, tetapi dia memakan bubuk mesiu hari ini dan menyemprot semua orang yang dia lihat. Cukup. Kyuk Su, kepala sekolah, tidak tahan lagi. Dia memelototi Xiaoping dengan matanya yang indah dan mengkritik, Xiaoping, ada apa denganmu? Bagaimana Anda bisa memberi nama panggilan kepada siswa lain? Anda tidak bisa hanya mengatakan seperti apa penampilan orang lain. Xiaoping menganggup dan berkata, Guru benar, saya harus merenungkannya. Wow, kamu, kamu pengganggu orang, aku, aku bukan orang seperti itu, sama sekali tidak. Mendengar kata-kata guru wali kelas, wajah Yang Wei menjadi hijau. Dia langsung menangis dan menangis. Dia seperti seorang gadis yang diintimidasi. Dia menjulurkan pantatnya dan menendang bangku itu. Kemudian, dia meninggalkan kelas sambil menangis. Ah. Kyuk Su, kepala sekolah, tersipu dan sepertinya tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia ingin memanggil Yang Wei kembali, tetapi pihak lain berlari terlalu cepat dan segera meninggalkan ruang kelas. Dia tidak bisa menghentikannya. Siaping, dia memelototi Siaping dengan marah. Ini salah bajingan itu yang terjadi. Siaping merentangkan tangannya. Dia merasa sangat polos, saya tidak menyangka kualitas psikologisnya begitu buruk. Keluar, segera keluar, dan renungkan untukku. Kyuk Su, kepala sekolah, berkata dengan marah, menunjuk ke arah Siaping. Dua. Di atap gedung pengajaran. Saat itu masih jam 10 pagi, dan para siswa berada di kelas. Tidak ada seorang pun di atap, dan Siaping memanfaatkan diusir dari ruang kelas oleh kepala sekolah, Kyuk Su, untuk pergi ke atap untuk mempelajari kemunculan tiba-tiba dari sistem kebencian super. Sistem, segera keluar. Pikir Siaping, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan kebencian? Berapa banyak kebencian yang saya dapatkan? Baru saja, dia mencoba sedikit dan menunjukkan sedikit kemampuan mengejek kehidupan sebelumnya. Dia tidak berharap efeknya keluar dari grafik. Dia tiba-tiba menjadi musuh publik seluruh kelas, dan bahkan membuat teman sekelasnya menangis. Jika langkah ini tidak berpengaruh, maka dia hanya akan menjadi orang yang penuh kebencian. Tuan rumah, kali ini kamu mendapat total 120 poin kebencian. Suara sistem dingin keluar dari pikirannya. Pertama kali mengaktifkan sistem, selamat kepada Tuan rumah untuk mendapatkan metode kultivasi misterius, puri yang immortal art dalam paket hadiah sistem. Metode kultivasi misterius, seni abadi yang murni. Apa ini? Siaping mengedipkan matanya. Suara sistem tidak memiliki emosi, apakah Anda menerima paket hadiah sistem? Menerima. Siaping secara naluriah memilih untuk menerima. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, sejumlah besar informasi segera ditanamkan ke dalam pikiran siaping seperti air pasang, dan dia merasa jiwanya sepertinya ditarik ke dalam ruang kehampaan. Dan di ruang ini, sosok putih sepertinya muncul. Sosok ini duduk bersila, dan meridian emas muncul di tubuhnya, dengan jelas menunjukkan misteri bagaimana metode kultivasi misterius ini bekerja. Tidak mungkin, seni abadi yang murni ini sebenarnya adalah metode kultivasi seni bela diri terbaik. Ini, bagaimana ini mungkin? Siaping tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bahkan di Yanhuang Star, di mana seni bela diri berkembang pesat, teknik kultivasi seni bela diri yang unggul sangat jarang. Hanya keluarga seni bela diri top atau perpustakaan universitas kelas 1 super yang dapat mempelajarinya. Orang biasa hanya bisa berlatih pernapasan dasar dan teknik pernapasan yang dikeluarkan oleh federasi. Sangat sulit bagi mereka untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi yang menyedihkan. Alasan mengapa celahnya begitu besar adalah karena efisiensi metode kultivasi pernapasan dasar untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi sangat rendah, jauh lebih sedikit daripada metode kultivasi seni bela diri teratas. Jika efisiensi metode kultivasi pernapasan dasar adalah 1, maka metode kultivasi teratas mungkin 100, atau bahkan 1000, jaraknya sangat besar. Untuk orang-orang dengan bakat yang sama, jika mereka mengolah metode budidaya seni bela diri yang berbeda, jaraknya akan sangat besar dari waktu ke waktu. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya metode budidaya seni bela diri. Apakah teknik seni bela diri terbaik ini asli atau palsu? Siaping tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit curiga karena menurut pengenalan seni abadi yang murni, ketika seni itu beredar, itu akan berubah menjadi alam semesta, melahap esensi matahari dan langit, mencium tubuh, melebur itu ke dalam tubuh, membakar tubuh, dan menempa tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Memikirkannya saja sudah menakutkan, esensi matahari adalah hal yang sangat menakutkan. Ahli seni bela diri biasa akan segera berubah menjadi bola api dan terbakar menjadi abu setelah menyerap sedikit. Bahkan ampas pun tidak akan tersisa. Bahkan Grandmaster Marsial Dao yang sangat kuat tidak akan berani menyentuh esensi matahari begitu saja. Namun, teknik kultivasi ini melahap sari matahari sejak awal untuk memperkuat tubuh seseorang. Jika itu benar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah teknik kultivasi terbaik. Meskipun Siaping sedikit ragu, matanya dengan cepat menjadi tegas. Ini adalah kesempatan. Apakah itu asli atau palsu, kita akan tahu begitu mencobanya. Bagaimanapun, jika ada bahaya, kita akan segera berhenti berkultivasi. Dengan pemikiran itu, dia duduk dengan kaki disilangkan dan mulai berkultivasi sesuai dengan informasi dari sistem. Ledakan Dengan penanaman sistem, Siaping tampaknya telah mengolah teknik kultivasi ini puluhan ribu kali. Dia sangat akrab dengannya. Dalam sekejap, dia memasuki kondisi meditasi. Seluruh tubuhnya menjadi satu dengan alam, dan pikirannya dalam keadaan halus. Saat dia berkultivasi, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam. Esensi matahari yang jatuh dari langit berubah menjadi bola api dan memasuki pori-porinya, mengalir melalui garis meridiannya. Jika orang luar melihat cara Siaping berkultivasi, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Karena dengan Siaping sebagai pusatnya, area 10 meter di sekelilingnya telah berubah menjadi lubang hitam. Setiap sinar matahari yang mendekati area ini diserap oleh tubuhnya. Bahkan angin pun berhenti, seolah-olah waktu telah berhenti di ruang ini. Sama seperti itu, 2 jam telah berlalu. Ledakan. Tubuh Siaping bergetar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran udara berputar yang menakutkan. Seperti anak panah yang tajam, itu merobek udara dan membombardir dinding marmer di depan gedung dengan keras. Dengan sekali klik, dinding marmer itu ditusuk dengan lubang seukuran kepalan tangan, dan sinar matahari bersinar dari luar. Jika di bumi, nafas ini cukup untuk menembus tubuh orang biasa. Itu pasti bisa disebut pembunuhan nafas. Dia membuka matanya dan segera memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah ada dua nyala api yang berputar di pupilnya, memancarkan cahaya yang menyelaukan hingga padam dalam waktu yang lama. Seni bela diri lapisan surgawi keempat. Baru pertama kali saya mengembangkan teknik kultifasi ini, itu benar-benar membantu saya menembus meridian dan mempromosikan ke seni bela diri lapisan surgawi keempat. Ini layak menjadi teknik kultifasi teratas. Ini terlalu kuat, kata Siaping dengan emosi. Dia telah bekerja keras selama 18 tahun dan hanya meningkatkan kultifasinya ke lapisan ketiga seni bela diri. Namun, setelah mengolah seni abadi yang murni ini, dia dipromosikan ke seni bela diri lapisan surgawi keempat dalam dua jam. Hasil ini, bahkan di kelas, bisa dibilang di atas rata-rata, di luar kategori biasa. Dari sini, dapat dilihat betapa menakjubkannya pure yang immortal art. Tampaknya tidak sesederhana menembus ranah seni bela diri. Siaping berdiri, berdiri kokoh, memutar pinggangnya, dan meninju. Kekuatan yang kuat mengalir dari kaki, pinggang, lengan, dan kemudian ketinjunya, sedikit demi sedikit. Dengan keras, tinjunya menghantam dinding marmer di depannya, semudah menembus tahu. Segera, tanda tinju sedalam 7 atau 8 cm muncul di dinding, dan kerikil jatuh. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, siaping mengepalkan tinjunya, dan pikirannya melonjak. Orang harus tahu bahwa dia tidak menggunakan ki yang sebenarnya di tubuhnya sekarang, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi sebuah pukulan dapat dengan mudah menembus dinding, dan tinjunya tidak terluka. Dan ini masih pertama kalinya dia berkultifasi. Jika kultifasinya secara bertahap semakin dalam di masa depan, betapa menakutkannya dia. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya manusia super di bumi. Tentu saja, dibandingkan dengan para Grandmaster seni bela diri yang bisa meninju bumi dan berjalan di kehampaan, dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Menggerutu gelombang-gelombang. Pada saat ini, perut siaping mengeluarkan suara drum. Dia telah berkultifasi selama 2 jam, dan dia belum makan apapun sejak pagi, jadi dia memang lapar. Ayo pergi ke kafetaria untuk makan. Siaping berjalan ke atas gedung. Itu juga jam makan siang. Karena sekolah menengah ke-95 kota Tiansui adalah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dan mereka tidak bisa pulang di tengah jalan, sebagian besar siswa akan makan di kantin sekolah. Tentu saja, beberapa siswa memilih untuk membawa makanan sendiri ke sekolah untuk dimakan. Siaping datang ke kafetaria, menghabiskan 5 atau 6 koin federal, membeli 2 piring, meminta nasi putih, dan menemukan kursi kosong untuk duduk, ingin makan dengan bahagia. Siaping Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Siaping mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yang Wei. Dia menatap Siaping dengan wajah sedih, sedikit kertakan gigi. Tiga. Oh, ini Yang Wei. Kebetulan sekali, kamu juga datang ke kafetaria untuk makan malam. Siaping menyapa Yang Wei. Yang Wei mengertakan gigi dan berkata, Ini bukan kebetulan. Saya datang khusus untuk menemukan Anda. Khusus untuk menemukanku. Untuk apa? Siaping mengedipkan matanya yang murni. Untuk apa? Melihat pria ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hidung Yang Wei bengkok. Dia berkata dengan marah, Jangan pura-pura bodoh denganku. Jangan mengira aku akan melupakan apa yang terjadi di kelas. Dia memelototi Tang Tian. Dia hanya ingin memakan orang ini hidup-hidup. Itu karena julukan bajingan tak tahu malu inilah yang menyebabkan dia menerima pandangan aneh dari siswa lain ketika dia kembali ke kelas. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia telah menjadi binatang langka. Mendengar bisikan para siswa di sekitarnya, dia merasa bahwa mereka menertawakannya. Oleh karena itu, dia semakin membenci Siaping. Jika dia tidak mengalahkan bajingan ini, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Apa yang terjadi di kelas hari ini? Siaping sepertinya ingat. Jadi begitu, Anda ingin meminta maaf kepada saya. Sebenarnya, Anda tidak harus bersikap sopan. Saya tidak mengambil hati masalah itu. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan tampilan yang sangat murah hati. Siapa yang di sini untuk meminta maaf padamu? Jangan pikirkan itu. Yang Wei sangat marah sehingga asap keluar dari lubang hidungnya. Orang ini mengejeknya dan memberinya nama panggilan. Itu membuatnya menderita penghinaan besar dan diejek oleh teman-teman sekelasnya. Dia bahkan belum meminta orang ini untuk meminta maaf padanya. Bajingan ini sebenarnya berpikir bahwa dia ingin meminta maaf padanya. Kesombongan anak ini harus dibatasi. Jika bukan untuk meminta maaf, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu ingin mentraktirku makan. Siaping mengedipkan matanya. Omong kosong. Siapa yang mau mentraktir orang tak tahu malu sepertimu untuk makan. Bahkan jika dia memberi makan anjing, dia tidak akan memperlakukan bajingan sepertimu. Yang Wei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan bajingan ini. Diam. Saat ini, seorang pemuda setinggi 2 meter dan sekuat beruang hitam berjalan keluar. Dia seperti gunung kecil, memberi orang rasa penindasan yang fatal. Dia menatap siaping dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa menutupi kesalahanmu dengan membicarakannya? Prestasi akademik Anda tidak bagus, tetapi Anda telah belajar untuk menjadi fasih. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Dengan santai memberi nama panggilan kepada orang lain dan mempermalukan teman sekelasmu di kelas, apakah ini yang diajarkan padamu? Kata-katanya kejam. Dalam 18 tahun hidup saya, orang tua saya hanya mengajari saya satu hal, dan itu adalah mata ganti mata. Siaping menyipitkan matanya dan menatap pria setinggi 2 meter itu. Pria kekar itu mengepalkan tinjunya dan meretakkannya dengan keras, memperlihatkan gigi putihnya yang ganas. Menarik. Kamu benar-benar berani membalas budi. Kamu punya nyali, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Cara kami para ahli bela diri menyelesaikan konflik sangatlah sederhana, yaitu bertarung. Yang kuat dihormati, Anda dan saya akan pergi ke tempat pengalaman naga terbang untuk bertarung. Selama Anda mengalahkan saya, masalah ini akan dihapuskan, dan kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana menurutmu? Bertarung. Mata siaping berkilat. Karena kemakmuran seni bela diri di dunia ini, setiap siswa mengetahui seni bela diri, dan siswa muda semuanya berdarah panas. Jika mereka tidak setuju, mereka akan mulai berkelahi, menyebabkan konflik serius di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah mendirikan tempat pengalaman naga terbang untuk membiarkan siswa yang memiliki konflik bertarung secara terbuka dan melampiaskan amarahnya. Tentu saja, beberapa siswa juga akan pergi ke tempat pengalaman naga terbang untuk belajar satu sama lain. Karena itu, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan oleh sekolah dan dilarang keras. Begitu ketahuan, apapun identitasnya, mereka akan langsung dikeluarkan dan dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, pria kekar itu tidak berani mencari masalah dengan siaping secara terbuka. Dia hanya bisa mengundangnya ke Flying Dragon Experience Place untuk berkompetisi. Dan masalah sekelompok orang yang mencari masalah dengan siaping segera ditemukan oleh siswa di sekitarnya, dan mereka semua melihat ke sini. Dengar, seseorang ingin bertarung di Flying Dragon Experience Place. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Bukankah pria kekar setinggi 2 meter itu, Siong Batian. Seseorang sebenarnya mencari masalah dengannya. Orang itu benar-benar tidak beruntung. Siong Batian, yang berada di kelas 6 tahun ketiga, dijuluki beruang hitam, yang memiliki kekuatan suci bawaan dan meninju dengan kekuatan lebih dari seribu pound. Basis kultivasinya telah mencapai lapisan seni bela diri surgawi kelima. Iya, itu beruang hitam itu. Ketika dia marah, tidak ada yang bisa menandinginya. Ada beberapa siswa yang berkonflik dengannya dan pergi ke tempat pengalaman naga terbang. Akibatnya, 5 atau 6 tulang rusuk patah, dan mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri selama sebulan penuh. Iya, aku juga mendengar tentang ini. Konon ada seorang siswa yang meninggalkan bayangan psikologis dan putus sekolah karena ini. Benar-benar menakutkan. Anak itu menjadi sasaran Siong Batian. Dia benar-benar memiliki keberuntungan berdarah 3 kali seumur hidup. Banyak siswa berbicara dan melihat ekspresi Siaping, mereka semua terlihat Sadenfrude. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Siong Batian meremas tinjunya dan menatap Siaping sambil tersenyum, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang dan melewati selangkanganku, bukan berarti aku tidak bisa memaafkanmu sekali. Tentu saja, itu hanya sekali. Jika Anda masih tidak yakin, saya akan memukul Anda setiap kali saya melihat Anda. Aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri selama 3 bulan. Takut? Siaping tersenyum. Apakah aku akan takut pada orang bodoh sepertimu? Orang dungu. Para siswa di sekitarnya tercengang, bahkan yang wei pun tercengang. Apakah orang ini tahu apa yang dia bicarakan? Siong Batian adalah seorang seniman bela diri di lapisan surgawi kelima. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan dan kekuatan bela dirinya berantakan. Tapi bajingan ini sebenarnya berani mengatakan bahwa Siong Batian hanyalah orang bodoh. Apakah anak ini gila? Siaping. Siong Batian sangat marah sampai lubang hidungnya berasap dan matanya merah. Tidak ada yang berani memanggilnya bodoh, tidak seorang pun. Jika memang ada, dia akan mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Tapi anak ini sebenarnya berani mengatakan itu. Dia hanya sembrono. Bukan masalah besar untuk berjanji pergi ke tempat pengalaman naga terbang, tapi orang yang bertanggung jawab adalah yang wei. Apakah dia akan setuju? Siaping berkata dengan ringan. Yang wei segera berkata, saya berjanji, selama Anda berjanji pada kakak Siong, maka masalah ini akan dihapuskan, dan kami tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Untuk hal semacam ini, dia tidak bisa meminta lebih. Bajingan tak tahu malu ini harus pergi ke tempat pengalaman naga terbang dan diberi pelajaran yang baik. Singkatnya, semakin sengsara orang ini, semakin baik, jadi dia akan puas. Meski dia tidak melakukannya sendiri, ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Oke, aku janji, kapan waktunya? Tanya Siaping, dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan keuntungan dari sistem kebencian super, dia membutuhkan kebencian. Dan poin kebencian ini hanya bisa didapatkan dari musuh. Tentu saja, semakin banyak peluang untuk membangun musuh dalam jumlah besar seperti ini, semakin baik, sehingga dia bisa mendapatkan banyak poin kebencian. Sangat bagus. Siong Batian menatap Siaping, mari kita atur jam 4.30 sore, hanya setengah jam setelah sekolah. Saya harap Anda tidak lari saat itu, kalau tidak saya akan sangat marah, dan konsekuensinya akan sangat serius. Empat. Melihat Siong Batian dan yang lainnya pergi dengan cepat, para penonton juga pergi, tetapi masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh bagian sekolah, terutama ke kelas Siaping, kelas 36. Pada dasarnya semua orang mengetahuinya. Lagi pula, orang yang terlibat adalah anggota kelas mereka, jadi tidak mungkin untuk tidak memperhatikannya. Namun, ekspresi Siaping sangat acuh-ta'acuh. Setelah makan di kantin, dia naik ke atap gedung pengajaran lagi. Masih ada lebih dari setengah jam sebelum kelas sore, dan dia ingin terus mempelajari sistem kebencian super. Sistem, kamu mengatakan sebelumnya bahwa poin kebencian dapat ditukar dengan sesuatu, bagaimana cara menukarnya? Tanya Siaping. Dengan ding, panel virtual tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah toko muncul di atasnya, mencantumkan senjata, pil, metode kultivasi seni bela diri, keterampilan seni bela diri, del, seolah-olah itu adalah toko online yang dapat membeli apa saja. Tuan rumah, selama tuan rumah memiliki poin kebencian yang cukup, kamu dapat membeli barang-barang di atas. Suara sistem datang. Siaping menyentuh dagunya, saya bisa membeli apa saja. Dengan gerakan pikirannya, dia langsung mengklik kolom metode kultivasi seni bela diri, dan tiba-tiba sebuah halaman muncul. Segera, serangkaian metode budidaya seni bela diri tercantum di dalamnya. Great Emperor Scripture, Great God Tier, harga 10 miliar poin kebencian. Void Scripture, Great God Tier, harga 10 miliar poin kebencian. Swallowing Star Art, Great God Tier, harga 10 miliar poin kebencian. Devil Hell Dark Embryo Scripture, Great God Tier, harga 9 miliar poin kebencian. Seni Rahasia Hidup dan Mati Yin Yang, Great God Tier, harga 8 miliar poin kebencian. Melihat harga di atas, Siaping tercengang. Bagaimana dia bisa membeli puluhan miliar poin kebencian? Dia melihat poin kebencian yang dia pegang. Itu hanya 120. Saya khawatir dia bahkan tidak mampu membeli sehelai bulu kaki. Lupakan saja, aku sudah memiliki seni abadi yang murni. Tidak ada gunanya melihat metode kultivasi seni bela diri. Lebih baik melihat keterampilan seni bela diri. Mata Siaping berkilat, metode budidaya seni bela diri adalah fondasinya. Mereka dapat meredam tubuh, menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan mengembangkan tubuh manusia menjadi manusia super. Tapi keterampilan seni bela diri adalah keterampilan tertinggi yang bisa mengerahkan kekuatan besar. Semakin kuat keterampilan seni bela diri, semakin menakutkan itu. Misalnya, beberapa keterampilan seni bela diri hanya dapat mengerahkan kekuatan 100 Jin dan kekuatan penghancur 100 Jin, tetapi keterampilan seni bela diri yang brilian dapat menghasilkan kekuatan 100 Jin dan mengerahkan ribuan Jin kekuatan penghancur. Inilah perbedaan antara keterampilan seni bela diri. Tentu saja, semakin kuat keterampilan bela diri, semakin sulit untuk mengolahnya dengan sukses. Memikirkan hal ini, dia mengklik kolom keterampilan bela diri dengan pikirannya. Halaman lain muncul, daftar manual keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang misterius dan kuat. Great Desolate memenjarakan segel surgawi, tingkat dewa tingkat, harga 10 miliar poin kebencian. Tinju enam jalan reinkarnasi, tingkat dewa tingkat, harga 10 miliar poin kebencian. Teknik pedang pembunuh abadi, tingkat dewa tingkat, harga 9 miliar poin kebencian. Eight Desolation Six Closed Palem, Great God Level, harga 8 miliar poin kebencian. Void Shifting Step, Great God Level, harga 7,5 miliar poin kebencian. Shifting terdiam. Ketika dia melihat nama teknik seni bela diri ini, dia tahu betapa kuatnya itu, tetapi ini hanya bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Miliaran poin kebencian dapat dengan mudah diperoleh, bahkan jika dia membunuhnya. Dan dia bekerja keras untuk memasang meriam peta dan mengejek seluruh kelas, tetapi dia hanya mendapat 120 poin kebencian. Jika dia ingin mendapatkan miliaran poin kebencian, berapa lama? Jangan khawatir, Tuan Rumah. Sistem tampaknya memahami pemikiran Shifting, Selama Tuan Rumah terus bekerja keras dan menumpuk dari waktu ke waktu, saya yakin tidak akan sulit untuk mendapatkan puluhan miliar poin kebencian. Pada saat itu, Anda dapat membeli semua harta di mal sesuka hati. Omong kosong, itu mudah untuk dikatakan. Sudut mulut Xiaoping berkedut. Belum lagi berapa lama untuk mendapatkan 10 miliar poin kebencian, soal mendapatkan poin kebencian saja sudah sangat menipu. Hanya 120 poin kebencian membuatnya menjadi musuh publik seluruh kelas, dan bahkan menarik balas dendam yang wei. Jika dia mendapat 10 miliar poin kebencian, berapa banyak musuh yang akan dia provokasi? Dia menghitung dengan hati-hati di dalam hatinya. Jika dia ingin mendapatkan 10 miliar poin kebencian, diperkirakan semua orang Dian Huang Star membencinya. Pada saat itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah musuh seluruh dunia. Ketika dia mengira bahwa seluruh planet adalah musuhnya, sekelompok musuh berteriak untuk menemukannya untuk membalas dendam, untuk membunuh keluarganya, dia merasa sedikit pusing. Lupakan saja, aku tidak perlu terlalu memperhatikannya untuk saat ini. Siaping berpikir dalam sekejap, sebenarnya, saya tidak membutuhkan 10 miliar poin kebencian. Selama saya dapat menukar apa yang saya butuhkan, itu sudah cukup. Jika itu hanya barang biasa, maka menyinggung mereka sama sekali bukan masalah besar. Meskipun sistem ini sangat berbahaya, efek sampingnya besar, dan sering memprovokasi musuh, tetapi jika digunakan dengan baik, itu juga dapat membantunya bangkit dan mengintip puncak seni bela diri. Meskipun tuan rumah tidak mampu membeli barang mahal untuk saat ini, ada juga beberapa barang murah di mal, yang seharusnya memenuhi kebutuhan tuan rumah untuk saat ini. Kata sistem. Setelah mendengarkan, Siaping segera berkata, daftar produk seni bela diri dari rendah ke tinggi. Dengan suara ding, halaman seni bela diri segera diubah, dan beberapa seni bela diri murah muncul. Yang termurah adalah 5 titik kebencian, seperti teknik dasar tinju, yang semuanya merupakan seni bela diri yang bisa dilihat di mana-mana. Hah, tinju lima bentuk ini sebenarnya membutuhkan 100 poin kebencian, mengapa? Siaping segera menyadari salah satu seni bela diri, yang disebut tinju lima bentuk. Ini adalah keterampilan seni bela diri yang kuat yang diciptakan oleh seorang ahli seni bela diri kuno yang mengamati harimau, ular beludak, kera, bangau, tiranosaurus, dan hewan lainnya. Ini berisi keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Ini juga merupakan mata pelajaran wajib di sekolah. Setiap siswa harus mempelajarinya. Itu bisa dianggap sebagai keterampilan seni bela diri dasar, tetapi sebenarnya perlu menjual 100 poin kebencian di mal sistem, yang terlalu dibesar-besarkan. Karena sistem menjual keterampilan seni bela diri, itu adalah pencerahan, itu adalah warisan. Sistem mengatakan, keterampilan seni bela diri biasa membutuhkan tuan rumah untuk memahaminya sendiri, berlatih keras, dan membumi, tetapi keterampilan seni bela diri yang diajarkan oleh sistem tidak perlu seperti ini. Itu menanamkan memori keterampilan seni bela diri dalam sekejap, menyatu ke dalam tubuh tuan rumah, dan membiarkan tuan rumah mempelajarinya dalam sekejap, seolah-olah seorang ahli seni bela diri yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Seni abadi yang murni seperti ini sebelumnya. Apa? Siaping terkejut. Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar bernilai uang. Jika dia bisa mempelajarinya dalam sekejap, itu setara dengan menghemat 10 tahun pelatihan, dan manfaatnya tidak terbayangkan. Aku akan membelinya, kata Siaping segera. Sistem berkata, ya, tuan rumah. Begitu suara itu jatuh, arus hangat yang sangat besar segera mengalir ke dalam pikiran Siaping, dan segera jiwanya tampak terseret ke dalam ruang putih, tanpa ada apa-apa di dalamnya. Tangan dan kakinya sepertinya dikendalikan oleh kekuatan misterius, dan dia segera bergerak. Harimau, ular beludak, kera, bango putih, tiranosaurus, dan postur lainnya ditampilkan satu per satu, dan tubuhnya seperti angin. Seolah-olah pada saat ini, dia telah berubah menjadi harimau, ular beludak, kera, bango putih, tiranosaurus, dan binatang buas lainnya, memancarkan aura binatang buas yang mengerikan, dan tinju serta kakinya bergerak pada saat yang bersamaan. Bang-bang-bang. Segera, ada suara ledakan di udara, dan dia meninju, seolah-olah dia telah membuat ledakan udara, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan cara ini, dia terus berkultivasi di ruang putih ini, setidaknya selama beberapa dekade, sampai tinju lima bentuk dipraktikkan secara ekstrim dan mencapai alam kesempurnaan. Dengan sekejap, ruang itu hancur, lalu jiwanya ditarik keluar dan kembali ke tubuh lagi. 5. Saat itu hampir jam pelajaran sore, siaping turun dari atas gedung dan berjalan menuju kelas SMA. Ketika dia hendak mendekati ruang kelas, dia tiba-tiba dihentikan oleh dua orang. Dia berbalik dan segera melihat bahwa dua orang yang menghentikannya sama-sama perempuan. Yang satu imut dan imut, tingginya 1,54 meter, mengenakan merek-merek terkenal dari ujung rambut sampai ujung kaki, menampakkan aura mulia. Dapat dilihat bahwa latar belakangnya sangat unggul. Siaping mengenali wanita ini. Namanya adalah Liang Xiaoxue. Dia adalah teman sekelasnya. Dia benar-benar wanita kaya dan cantik. Dia tidak pernah menempatkan siswa di kelas di matanya dan jarang berbicara dengannya. Adapun yang lainnya, dia memiliki penampilan yang dingin dan cantik. Dia mengenakan kemeja putih, dan lekuk tubuh bagian atasnya sangat mengejutkan. Dari kelihatannya, dia setidaknya berukuran dekap. Di bagian bawah tubuhnya, dia mengenakan celana jeans, yang memamerkan kakinya yang ramping. Dia mengenakan sepatu cats putih. Siaping juga mengenalnya. Dia adalah pemimpin kelas dari kelas SMA, Jiang Yaru. Dia adalah bunga kelas. Dia memiliki popularitas tinggi di sekolah. Prestasi akademik dan bakat seni bela dirinya juga luar biasa. Dia bisa disebut Dewi dan dikejar oleh banyak orang. Pada saat yang sama, dia dan Siaping sudah saling kenal sejak kecil. Mereka adalah tetangga dan kekasih masa kecil. Siaping, ku dengar kamu berencana pergi ke tempat pengalaman naga terbang bersama Siong Batian. Jiang Yaru memandang Siaping. Siaping mengangguk, iya. Mengapa kamu setuju untuk pergi ke tempat pengalaman naga terbang bersama Siong Batian? Jiang Yaru menatap mata Siaping, wajahnya sangat serius, apakah kamu tahu bahwa Siong Batian bukanlah orang yang bisa dianggap enteng? Dia memiliki kultifasi lapisan surgawi kelima dan dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dikatakan bahwa dia juga memupuk keterampilan bela diri menengah tander Tyrant Bearfish. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan seniman bela diri tingkat ke-6 dapat mengikatnya. Anda hanya berada di lapisan surgawi ketiga murid bela diri. Apakah Anda ingin disalahgunakan oleh pihak lain? Cepat dan menyerah. Menyerah pada duel bodoh ini. Kamu tidak mengerti, kata Siaping. Jiang Yaru menatap Siaping dan berkata dengan marah, apa maksudmu aku tidak mengerti. Kamu pasti telah dipengaruhi oleh orang lain dan dengan bodohnya menyetujui duel bodoh ini. Anda jelas tahu bahwa Anda tidak bisa menjadi lawan Siong Batian. Jika Anda pergi ke tempat pengalaman naga terbang, Anda akan dipukuli. Kenapa kamu masih melakukan ini? Apakah hanya untuk bernafas? Bahkan jika Anda tidak akan mati di tempat pengalaman naga terbang, jika Anda terluka parah oleh Siong Batian, Anda harus dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Biaya medis tidak akan murah. Apakah Anda ingin menambah beban paman dan bibi? Dia tahu latar belakang keluarga Siaping. Dia hanya orang biasa. Satu biaya pengobatan sudah cukup untuk mematahkan tulangnya. Laki-laki memang seperti ini. Mereka jelas tidak memiliki kemampuan sedikitpun dan bukan tandingan orang lain, tapi mereka tetap berusaha pamer. Orang seperti itu tidak tampan, itu bodoh. Liang Xiaoxue memandang Siaping dengan jijik. Jelas bahwa anak ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, tapi dia tetap di sini untuk menyenangkan publik. Dia paling membenci pria seperti ini. Dia tidak tahu mengapa sahabatnya peduli tentang anak ini. Bagaimanapun, jangan mencampuri urusan orang lain. Aku tahu apa yang kulakukan. Siaping melambaikan tangannya. Dia melangkahi Jiang Yaru dan menuju ruang kelas. Bagaimana Jiang Yaru bisa tahu bahwa dia tidak lagi sama seperti sebelumnya? Dia telah memperoleh seni abadi yang murni, maju ke lapisan surgawi keempat, dan mengembangkan tinju lima bentuk. Kekuatannya meningkat pesat, cukup untuk menghancurkan si Yong Batian. Tetapi mengapa dia menceritakan hal-hal ini kepada orang lain? Dia takut bahkan jika dia mengatakannya, pihak lain tidak akan mempercayainya. Lebih baik membuktikan semuanya dengan fakta. Siaping. Jiang Yaru menatap punggung Siaping, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia sangat marah. Liang Xiaoxue dengan dingin mendengus dan berkata, Yaru, mengapa kamu peduli dengan pria ini? Itu hanya membuang-buang energi. Ketika dia menderita dan terluka parah oleh si Yong Batian dan pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dia akan tahu betapa salahnya dia. Tapi dia terluka parah. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Bibi Huang? Jiang Yaru berkata dengan sedih. Liang Xiaoxue melambaikan tangannya. Penjelasan apa? Kamu sudah membujuk pihak lain, tetapi pihak lain tidak mendengarkan. Mungkinkah pihak lain ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Pihak lain. Lupakan saja, semuanya sudah sampai seperti ini. Tidak ada jalan untuk kembali. Jiang Yaru berkata tanpa daya. Karena kedua belah pihak telah memutuskan untuk pergi ke Flying Dragon Platform, seluruh sekolah mengetahuinya. Bahkan jika mereka ingin menyesalinya, sudah terlambat. Oke, oke, kelas akan segera dimulai. Ini urusan orang lain. Jangan khawatir tentang itu di sini. Cepat masuk. Liang Xiaoxue menarik Jiang Yaru ke dalam kelas. Pada saat ini, Xiaoping juga masuk. Wuss. Segera, mata seluruh kelas tertuju pada Xiaoping, penuh rasa ingin tahu, keraguan, dan kebingungan, karena anak ini berjanji akan bertarung dengan Siong Batian di platform naga terbang. Siapa yang tidak tahu betapa buasnya Siong Batian di akademi? Dia pada dasarnya adalah seorang tiran kecil, tirani dan gagah berani. Pada dasarnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia, tetapi orang ini memprovokasi dia dan bahkan ingin melawannya. Jelas, pria ini biasanya adalah siswa biasa dengan nilai biasa. Dia tidak memiliki rasa keberadaan di kelas sama sekali. Mengapa dia tiba-tiba melakukan hal yang menghancurkan bumi? Xiaoping, ku dengar kamu berencana untuk melawan Siong Batian. Apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Tanya seorang siswa laki-laki. Gao Wan yang berada di sebelahnya marah setelah diejek oleh Xiaoping sebelumnya. Dia mencibir dan berkata, dia adalah siswa top yang ingin diterima di Universitas Yanhuang. Saya tidak tahu seberapa kuat kultivasi seni bela dirinya. Siong Batian bukan apa-apa. Saya khawatir saya bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Dia menatap Xiaoping dengan wajah menggoda. Semua orang tahu bahwa dia sedang menyindir. Mendengar ini, banyak siswa tertawa dan memandang Xiaoping seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Oke, oke, jangan menertawakan Xiaoping. Yang Wei berdiri dan menunjukkan pandangan yang baik. Lagi pula, dia menantang Xiaong Batian. Keberanian ini saja yang patut dihormati. Setidaknya saya tidak memiliki keberanian seperti ini. Saya malu. Siswa lain bahkan lebih mencibir. Kamu tidak yakin? Xiaoping menyipitkan mata dan menatap Gao Wan dan Yang Wei. Aku diyakinkan oleh kakakmu. Gao Wan melompat keluar, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu harus tahu batasanmu. Kamu sebenarnya ingin diterima di Universitas Yan Huang dan mengalahkan Xiaong Batian. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah siswa biasa di surga ketiga seni bela diri. Sulit bagi Anda untuk diterima di Universitas kelas 3. Anda masih melamun di sini. Bangunkan saya, ikan asin tidak akan berbalik. Apakah aku bisa diterima di Universitas Yan Huang dan mengalahkan Xiaong Batian atau tidak? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Xiaoping melambaikan tangannya dan mengabaikan orang-orang ini. Melihat Xiaoping masih sombong, Gao Wan sangat marah. Bagaimana orang ini bisa begitu menyebalkan, dan juga menyindirnya sebagai anjing, terlalu penuh kebencian. Matanya menoleh, memperlihatkan seringai, dan berkata, Karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Berjudi, Xiaoping menatapnya. Gao Wan berkata, Ya, jika kamu kalah, kamu harus lari telanjang dan lari tiga putaran keliling sekolah. Jika kami kalah, kami juga akan lari telanjang dan lari tiga putaran keliling sekolah. Apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Benarkah tidak ada masalah? Saya ingat bahwa tubuh Anda rusak. Jika Anda melepasnya, orang lain akan mengira Anda seorang gadis. Xiaoping menatap Yang Wei dan Gao Wan dengan curiga, merasa sangat khawatir. Aku kekurangan adikmu. Siapa yang cacat fisik? Kita tidak benar-benar impoten. Benda itu tidak cukup kecil untuk membuat orang lain salah mengira bahwa tidak ada benda seperti itu. Bajingan, jangan sebarkan rumor aneh di sini. 6. Yang Wei menenangkan kegembiraannya. Dia merasa jika dia terus berbicara dengan bajingan ini seperti ini, mungkin paru-parunya akan meledak. Dia harus memotong simpul gordian dengan cepat. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Singkatnya, apakah kamu setuju dengan taruhan ini atau tidak? Yang Wei memandang Xiaoping dan menekannya selangkah demi selangkah. Gao Wan juga berteriak, Ya, bukankah kamu penuh percaya diri? Apa yang Anda takutkan? Tidak masalah untuk setuju, aku hanya takut kalian. Xiaoping menyentuh dagunya. Yang Wei segera menyelah Xiaoping dan berkata, Jangan takut, kami tidak punya masalah sama sekali. Ayo tanda tangani kontrak sekarang sehingga tidak ada yang bisa mengingkari kata-kata mereka. Dia mengklik arlojicip di tangannya, dan dengan bunyi bip, rentetan putih muncul. Itu adalah proyeksi virtual dengan serangkaian ketentuan hukum yang tercantum di dalamnya. Xiaoping tahu bahwa hukum di Yan Huang Star sama sekali berbeda dengan hukum di bumi. Taruhan di sini juga diakui oleh hukum. Jika Anda berani melanggarnya, Anda akan dihukum oleh hukum. Jika serius, Anda bahkan akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Jika ringan, Anda akan kehilangan kredit dan sulit untuk masuk ke masyarakat di masa depan. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman bank, tidak ada yang akan peduli dengan Anda, bahkan orang-orang di sekitar Anda akan menjauh dari Anda dan dikucilkan. Tentu saja, jika taruhan ini terlalu banyak, tidak akan diakui oleh hukum, seperti membunuh orang atau semacamnya. Hal-hal seperti berlari telanjang di sekolah adalah hal yang sepele dan secara alami akan dikenali. Keluarkan chip siswamu dan mari kita tanda tangani kontraknya. Desak gao wan. Chip siswa siaping dipasang di ponselnya. Chip ini mencatat informasinya dari lahir hingga sekarang, rekening bank, informasi status pelajar, kondisi fisik, del. Dapat dikatakan bahwa ini adalah KTP di Yanhuang Star. Dia menyentuh chip siswa Yang Wei dan gao wan dengan ponselnya dan sebuah kontrak segera muncul. Kemudian dia memasukkan kata sandinya dan mengklik konfirmasi. Bahkan jika kontrak dibuat, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Oke, kontraknya sudah dibuat. Gao Wan dan Yang Wei saling memandang, menunjukkan seringai, sangat bangga. Hei, mereka bisa melihat penampilan memalukan anak ini nanti. Saat itu, pria ini tidak hanya akan dipukuli oleh Siong Batian, tetapi dia juga akan lari telanjang di sekolah dan ditertawakan oleh seluruh sekolah. Dia bahkan mungkin dianggap cabul oleh polisi dan ditangkap serta dijebloskan ke penjara. Huff, bajingan ini telah meremehkan kemampuan kita dalam aspek itu dan berulang kali mengejek kita, menyebabkan dampak yang sangat buruk pada reputasi kita. Yang Wei menggertakkan giginya. Ketika saatnya tiba, saya ingin melihat betapa hebatnya dia dan apakah dia benar-benar sehebat itu. Gao Wan juga punya ide yang sama. Dia juga berencana untuk memotret rasa malu Xiaoping yang tidak tahu malu dan mempostingnya di internet, sehingga anak ini dapat melakukan debut globalnya. Ini, ini, di kejauhan, Jiang Yaru sangat marah. Melihat Xiaoping menandatangani kontrak dengan mereka berdua, dia hampir menjadi gila. Bagaimana bajingan ini bisa begitu bodoh untuk menyetujui kontrak semacam ini? Bukankah dia jelas akan kalah? Yaru, jangan khawatir. Kupikir bajingan itu sengaja melakukannya, kata Liang Xiaoxue. Jiang Yaru tertegun. Sengaja. Mungkinkah ini skema Xiaoping? Itu benar. Aku sudah melakukan beberapa penelitian di internet. Beberapa pria mesum memiliki fetis khusus. Kurasa itu disebut caovinisme. Liang Xiaoxue memandang Xiaoping dengan jijik. Kurasa Xiaoping juga memiliki fetis semacam ini. Dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk memuaskan fetisnya yang mesum. Sekarang Yang Wei dan Gao Wan telah datang kepadanya secara langsung, dia terlihat sangat tidak senang di permukaan, tapi dia sebenarnya sangat senang di hatinya, jadi dia mendorong perahu dengan arus dan dengan setengah hati setuju. Setelah mendengarkan, Jiang Yaru tertegun. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Tidak ada alasan untuk membantahnya sama sekali. Mungkinkah Xiaoping ini benar-benar cabul yang tersembunyi? Kelas sore berlalu dalam sekejap mata. Hampir tidak ada siswa di kelas 12 yang berminat mendengarkan pelajaran. Mereka hanya peduli pada satu hal sekarang, yaitu duel antara Xiaoping dan Siong Batian. Saat ini, sudut barat daya kampus dikelilingi oleh kerumunan padat di sekitar Flying Dragon Platform. Banyak siswa yang mengetahui berita tersebut datang untuk menyaksikan kehebohan dan berdiri di bawah Flying Dragon Platform, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dan Siong Batian sudah tinggal di Flying Dragon Platform, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dengan tangan bersilang di dadanya, memulihkan diri. Dia tenang dan wajahnya sangat tenang. Dia sepertinya sedang menunggu kedatangan Xiaoping. Dengan siapa Siong Batian bertarung? Mengapa ada begitu banyak orang saat ini? Seorang siswa bertanya. Dia baru saja melihat begitu banyak orang di sini, jadi dia datang untuk menonton kegembiraan, dan tidak tahu detailnya. Siswa lain berkata, dikatakan bahwa seorang siswa bernama Xiaoping, hanya seorang seniman bela diri di lapisan surga ketiga, karena Siong Batian ingin melampiaskan kemarahannya kepada temannya, dia pergi ke Flying Dragon Platform. Tidak mungkin. Apakah anak itu gila? Siapa yang tidak tahu bahwa Siong Batian adalah seorang seniman bela diri di lapisan langit kelima, dan dia juga terlahir dengan kekuatan dewa. Untuk menangani anak itu, saya khawatir dia bisa mengirim pihak lain ke rumah sakit dengan satu pukulan. Siswa itu terkejut dan tidak percaya. Bukan begitu. Jadi anak itu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Begitu banyak orang berkumpul hanya untuk melihat betapa parahnya anak itu dipukuli. Singkatnya, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Satu-satunya ketegangan adalah berapa banyak gerakan yang akan dikalahkan oleh anak itu oleh Siong Batian, dan berapa hari yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukanya. Banyak siswa yang berbicara. Lihat, Siaping akan datang. Seorang siswa berteriak. Dia melihat seorang siswa muda datang dari kejauhan, berpakaian putih, terlihat sangat biasa. Satu-satunya hal yang luar biasa adalah matanya selalu tenang. Bahkan di hadapan begitu banyak orang, dia tidak panik sama sekali. Di belakangnya ada sekelompok siswa, semuanya duduk di bangku kelas 6 SMA. Seusai kelas, mereka juga mengikuti Siaping dan berlari ke Flying Dragon Platform untuk menyaksikan keseruannya. Anda di sini. Siong Batian membuka matanya dan menatap Siaping yang berjalan menaiki platform naga terbang dari bawah, menunjukkan sedikit keterkejutan, aku pikir kamu akan melarikan diri, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki keberanian untuk datang ke sini. Untuk alasan ini, saya akan berbelas kasih dan hanya mematahkan 5 tulang rusuk Anda. Dia mengulurkan 5 jari. Tidak dibutuhkan. Siaping melambaikan tangannya, biarkan saja, ada baiknya kamu bisa mematahkan rambutku. Jika saya menunjukkan belas kasihan, saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan satu gerakan. Arogan. Siong Batian mendengus dingin dan menatap Siaping dengan sangat sedih. Seorang pria di lapisan ketiga dari seniman bela diri benar-benar berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Dia pikir dia siapa. Saat permainan dimulai, orang ini akan tahu apa itu keputus asaan. Dia memutuskan bahwa dia tidak boleh berbelas kasih dan membiarkan anak ini belajar beberapa pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa artinya kagum pada yang kuat. Mendengar kata-kata Siaping, para siswa di sebelahnya terdiam. Dia sudah berada di platform naga terbang, tapi dia masih berani begitu keras kepala. Jika dia benar-benar dipukuli, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi. 7. Guru, mari kita mulai duel. Siong Batian menoleh ke seorang guru dengan pakaian olahraga putih yang berdiri di sampingnya dan berkata, Guru ini adalah wasit duel ini. Tujuannya adalah untuk mencegah siapapun melanggar aturan selama duel. Guru itu mengangguk, Baiklah, mari kita mulai duelnya, tapi ingat jangan membunuh, kalau tidak aku akan segera menghentikanmu. Dia memberi Siong Batian tatapan peringatan. Jangan khawatir, Guru, aku akan mencintainya dengan baik. Siong Batian memperlihatkan gigi putihnya dan terlihat sangat garang. Dengan teriakan, Guru itu melompat dari platform pengalaman naga terbang dan mengumumkan dimulainya duel. Siaping, seharusnya menjadi kehormatanmu untuk berduel denganku. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus tentang apa itu master seni bela diri yang sebenarnya. Ingat, jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan memprovokasi orang lain dengan santai di masa depan. Anda akan membayar mahal untuk itu. Teriak Siong Batian, dan dengan keras, dia melangkah keluar, menyebabkan seluruh tempat pengalaman naga terbang bergetar, dan dia benar-benar meninggalkan jejak di atasnya. Tubuhnya yang besar menghasilkan dampak yang kuat, dan tubuhnya bergerak maju seperti sambaran petir. Tinju besar meledak, dan udara di sekitarnya dikeluarkan, membuat suara siulan, seolah beruang hitam mengaum. Keterampilan bela diri tingkat menengah tanda tiranikel BRFIS. Kekuatan pukulan ini, jika mengenai tubuh manusia biasa, pasti akan tercabik-cabik. Begitu kuat, layak menjadi Siong Batian, pukulan ini lebih dari seribu pound, bahkan sebatang baja pun akan hancur. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan, bahkan seorang seniman bela diri biasa di surga ke-6 tidak dapat dibandingkan. Ini benar-benar keterampilan bela diri menengah tanda tiranikel BRFIS. Tidak hanya memiliki kekuatan kekerasan beruang hitam, tetapi juga memiliki kecepatan guntur. Keduanya terintegrasi sempurna, dan setiap gerakan memiliki keindahan kekerasan. Aku tidak menyangka Siong Batian akan menggunakan kekuatan penuhnya begitu dia lahir. Dia sama sekali tidak berniat memberi anak itu kesempatan untuk melawan. Itu terlalu kejam. Dia memotong harapan lawan untuk menang di sejenak. Singa akan melakukan yang terbaik untuk melawan kelinci. Siong Batian bukanlah orang yang akan meremehkan musuh. Anak itu mungkin akan diledakkan oleh pukulan. Para siswa di bawah ring membicarakannya. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan pukulan Siong Batian, dan Siaping sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Terlalu lambat. Meskipun siswa lain merasa bahwa pukulan ini sangat kuat dan cepat, untuk Siaping saat ini, itu benar-benar terlalu lambat, dan seluruh tubuhnya penuh lubang. Dia telah dijiwai dengan tinju lima bentuk, dan pandangan jauh ke depan sudah pada tingkat master. Untuk menghadapi permainan anak-anak semacam ini, dia secara alami memiliki pandangan yang memerintah dan tidak menaruhnya di matanya. Ledakan. Tinju harimau dari lima bentuk tinju, harimau ganas keluar dari kandang. Dalam sekejap mata, aura Siaping berubah. Dari kelinci kecil yang tidak berbahaya, dia langsung berubah menjadi harimau ganas yang mendominasi hutan, raja dari semua binatang buas. Bahkan para siswa di bawah panggung bisa merasakan aura kekerasan dari raja binatang buas. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah kelinci putih kecil yang sedang diburu, dan tubuh mereka gemetaran. Tidak mungkin, momentum seperti ini, mungkinkah dia telah mengembangkan tinju lima bentuk ke alam kesempurnaan. Guru wasit merasakan momentum ini dan mau tidak mau terkejut, murid-muridnya menyusut. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia secara alami tahu bahwa keterampilan bela diri biasa ini, tinju lima bentuk, biasanya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Untuk dapat menampilkan five foam fish sedemikian rupa, seseorang harus mengembangkan keterampilan bela diri ini kerana yang sangat mendalam. Apa? Siong batian terkejut. Dia merasakan momentum mengerikan datang dari lawannya. Itu seperti harimau ganas yang nyata, ingin melahap seluruh tubuhnya dan memperlihatkan taringnya yang ganas. Meski dia juga telah berubah menjadi beruang hitam, dia hanyalah manusia yang memakai kulit beruang. Dia hanya memiliki wujud tetapi bukan roh, sementara lawannya telah sepenuhnya berubah menjadi binatang buas. Bang! Tinju bertabrakan dengan tinju, dan segera kekuatan yang kuat ditembakkan ke segala arah, bergemuruh seperti bom yang meledak di udara. Siong batian mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Dari tubuh lawannya keluar semburan kekuatan yang menakutkan, yang benar-benar mengalir di sepanjang tinjunya, inci demi inci, seperti spiral, mencoba untuk langsung menghancurkan tulang rusuk lengan dan dadanya. Tidak mungkin, kamu ingin mengalahkanku dalam hal kekuatan. Kamu delusi, teriak Siong batian dengan marah, dan urat biru di dahinya menonjol. Dia menahan rasa sakit dan mengayunkan tinjunya yang lain. Sudah terlambat. Siaping bergerak seperti kilat, dan tinjunya yang lain telah meledak. Tinju harimau lima bentuk, harimau lapar menggigit serigala. Boom, gelombang. Pukulan ini bahkan lebih ganas dan ganas, dan kecepatannya sangat cepat. Itu adalah pukulan fatal yang diberikan oleh seekor harimau setelah mengincar mangsanya. Itu adalah pukulan yang tidak bisa dilawan sama sekali. Tinjunya mendarat dengan kokoh di dada Siong batian. Kaca, kaca, kaca. Kedengarannya seperti seekor harimau ganas sedang mencabik-cabiknya. Tujuh atau delapan tulang rusuk patah, dan sejumlah besar energi meledak di dadanya, sedikit demi sedikit. Mustahil, hati Dao Siong batian runtuh, dan dia berteriak. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya langsung diledakan, meluncur di udara. Dengan sekejap, dia meluncur langsung di udara untuk jarak lebih dari 10 meter sebelum menabrak tanah dengan keras, dan debu di tanah pecah, dan asap mengepul. Tidak mungkin, kamu hanya sampah di surga ketiga seni bela diri. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Siong batian. Siong batian merasakan sakit di setiap bagian tubuhnya, seperti digigit ribuan semut. Wajahnya ganas, sangat tidak mau, dan dia ingin berjuang. Tersesat, kamu sudah kalah. Dengan keras, siaping berjalan di depannya, dan tanpa melihat, dia menendang perutnya, seolah menendang sampah, dan tubuhnya terbang keluar dari ring. Ah! Siong batian berteriak dengan liar, sangat tidak rela, dan hancur di bawah ring. Melihat mata yang luar biasa dari para siswa di sekitarnya, dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Karena dipukul keluar dari tempat, pengalaman naga terbang sudah merupakan kerugian, dan dia diperlakukan seperti sampah, yang sangat memalukan. Kapan dia, Siong batian, kalah dengan sangat memalukan? Siong batian. Siaping berdiri di atas ring, menatapnya seperti ini, apakah kamu ingin mengajariku apa itu master seni bela diri? Apakah anda ingin memberi saya pelajaran? Apakah anda ingin mengirim saya ke rumah sakit? Sekarang lihat, siapa yang sia-sia, kamu tidak sehebat yang kamu pikirkan. Di masa depan, anda harus rendah hati dan tidak membuat masalah di mana-mana, anda tahu. Kamu, kamu. Mendengar hal tersebut, Siong batian sangat malu hingga ingin mati. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bajingan ini sebenarnya menggunakan kata-katanya sendiri untuk membantahnya. Ini terlalu jauh. Mata Siong batian berputar ke belakang dan dia benar-benar pingsan karena marah. Kirim dia ke rumah sakit segera. Guru yang berdiri di bawah tempat pengalaman naga terbang sudah disiapkan. Dia memerintahkan beberapa siswa di sekitarnya untuk membantu membawa pergi Siong batian yang tidak sadarkan diri. Mata guru berkedip saat dia melihat ke arah Siong ping. Matanya sangat menyeramkan, kamu memenangkan duel ini. Tetapi kamu benar-benar dapat mengolah tinju lima bentuk ke alam kesempurnaan. Sungguh menakjubkan. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Siong batian, dan kultifasimu seharusnya mencapai lapisan keempat marsial murid. Kapan sekolah memiliki seseorang sepertimu? Seni bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat kultifasi, biasa, mahir, sempurna, dan luar biasa. Sudah bagus bagi siswa biasa untuk bisa berkultifasi hingga mahir. Jika seseorang ingin mencapai kesempurnaan, atau bahkan kesempurnaan, itu tidak sesederhana kerja keras. Itu membutuhkan bakat dan pemahaman yang sangat mendalam tentang keterampilan bela diri. Setelah seni bela diri dapat dikembangkan ke tingkat yang luar biasa, kekuatan yang diberikannya tidak terbayangkan. Bahkan seni bela diri biasa bisa mengerahkan kekuatan mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Itu hanya kebetulan, Xiaoping berkata dengan rendah hati. Guru melirik Xiaoping dan sedikit tersenyum, fluke. Tidak ada kebetulan di jalur seni bela diri. Saya menantikan perkembangan masa depan Anda. Terus bekerja keras. Delapan Setelah Siong Batian dibawa pergi oleh guru dan dikirim ke ruang medis sekolah, para siswa di sekitarnya sangat terkejut. Tidak mungkin, sungguh, Siong Batian bukan lawan anak ini. Dia dilumpuhkan oleh dua pukulan dan dilakukan seperti anjing mati. Apakah ini masih seorang seniman bela diri di lapisan surgawi ketiga? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan guru? Bocah itu telah dipromosikan ke lapisan surgawi keempat. Omong kosong, Siong Batian adalah pembangkit tenaga listrik di lapisan surgawi kelima. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Siong Batian lebih kuat. Biasanya, ini benar, tetapi keterampilan bela diri anak itu terlalu menakutkan. Pukulan dan tendangannya sangat kuat, seperti harimau yang turun gunung. Bahkan aku yang berdiri di bawah ring sepertinya ditelan. Saya mendengar dari guru bahwa ini adalah keterampilan bela diri yang telah dikembangkan sampai titik kesempurnaan. Kekuatannya tidak terbatas, dan sangat mudah untuk menantang seseorang di tingkat yang lebih tinggi. Itulah mengapa Siong Batian mudah dikalahkan. Sangat sulit untuk mengembangkan keterampilan bela diri hingga mencapai titik kesempurnaan. Aku belum pernah mendengar ada siswa di sekolah yang bisa begitu kuat. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Aku tidak tahu. Mungkin anak ini dulunya sangat rendah hati dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Banyak siswa membicarakannya, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka mengira Siong Batian akan kalah, tapi siapa sangka Siong Batian akan dengan mudah dikalahkan dan dibawa seperti anjing mati. Belum lagi siswa biasa ini, bahkan kelas 36, yang merupakan teman sekelas Xiaoping, tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Menurut pemahaman mereka, anak ini biasa saja di kelas, dan dia sama sekali tidak memiliki rasa keberadaan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu ganas? Dia seperti orang mesum. Ini? Ini. Jiang Yaru juga tertegun. Dia telah mempersiapkan Xiaoping untuk dikirim ke rumah sakit. Siapa sangka dia benar-benar akan menang, dan Siong Batianlah yang dikirim ke rumah sakit. Kapan orang ini menerobos kelapisan surgawi keempat dan bahkan mengembangkan tinju lima bentuk hingga mencapai titik kesempurnaan? Dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang Xiaoping saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Liang Xiaoxue bahkan lebih terkejut. Penampilan Xiaoping di atas ring sangat menakutkan baginya. Bagaimana bisa seorang pria biasa tanpa kemampuan menjadi begitu kuat? Bahkan jika dia berdiri di atas panggung dan menempatkan dirinya pada posisinya, dia menganggap bahwa dia tidak akan menjadi lawan Siong Batian. Mungkinkah pria ini sudah melampaui dia? Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Seseorang yang dia pandang rendah tiba-tiba telah melampaui dia. Dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman, seolah-olah wajahnya telah ditampar dengan kejam. Ini buruk? Ini buruk? Semuanya sudah berakhir. Melihat Siong Batian ditendang keluar dari ring seperti sampah, wajah Gao Wan dan Yang Wei menjadi setengah hijau. Mereka ingin menamparkan diri sendiri beberapa kali. Bagaimana mereka bisa bertaruh dengan bajingan ini? Bukankah ini mencari kematian? Sekarang Xiaoping telah mengalahkan Siong Batian, kontrak mereka dibuat. Setelah itu, keduanya harus berlari tiga putaran mengelilingi sekolah dengan telanjang. Bisa dibayangkan bahwa mereka akan menjadi selebritas di sekolah besok, diejek dan dituding oleh orang lain. Jika serius, dia mungkin akan ditemukan oleh polisi dan ditangkap sebagai orang cabul dan dikurung selama lebih dari 10 hari. Yang Wei, Gao Wan. Xiaoping berdiri di atas panggung dan menatap mereka berdua. Dia berkata dengan malas, sekarang aku telah memenangkan duel, sesuai kesepakatan sebelumnya, kamu bisa berlarian telanjang. Jagoan, jagoan, jagoan. Sontak, para siswa di atas panggung langsung menatap Yang Wei dan Gao Wan, semuanya dengan tatapan penasaran. Xiaoping, sebenarnya kita adalah teman sekelas. Kontrak sebelumnya adalah lelucon. Bisakah kamu membatalkan kontrak ini? Lagi pula, tidak baik melakukan ini. Gao Wan tergagap. Xiaoping berkata dengan ringan, kamu mungkin bercanda, tapi aku tidak bercanda. Jika kamu menolak untuk melaksanakan kontrak, maka aku akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak. Wajah Yang Wei dan Gao Wan berubah. Jika Xiaoping menggugat mereka di pengadilan dan mengatakan bahwa mereka melanggar kontrak, kredit pemerintah mereka akan segera berkurang banyak. Akan sangat sulit bagi mereka untuk diterima di universitas yang bagus. Lagi pula, beberapa universitas bagus juga pilih-pilih. Mereka tidak akan pernah menerima siswa dengan kredit buruk. Bajingan ini mencoba menghancurkan masa depan mereka. Xiaoping, jangan terlalu sering menggertak orang. Yang Wei berkata dengan marah. Xiaoping mencibir, saya terlalu banyak menggertak orang. Bagaimana jika Anda memiliki kemampuan untuk menggigit saya? Jika dia kalah dalam permainan, menempatkan dirinya pada posisi mereka dan dia memohon belas kasihan, apakah kedua orang ini akan melepaskannya? Berpikirlah dengan lutut Anda dan ketahuilah bahwa itu tidak mungkin. Anda. Yang Wei dan Gao Wan setengah mati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Xiaoping, kamu terlalu berlebihan. Semua orang adalah teman sekelas. Kamu harus bersikap lunak, tahu. Seorang teman sekelas tidak tahan dan ingin keluar untuk menegakkan keadilan. Itu benar, itu hanya hal kecil. Kenapa repot-repot? Semua orang menundukkan kepalanya dan mengangkat kepalanya. Mengapa kamu harus berkonflik seperti ini? Ya, ya, biarkan mereka pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekelompok siswa membantu. Baik Yang Wei maupun Gao Wan sangat bangga. Anak ini telah menyinggung publik. Sekarang dia tidak bisa tidak menundukkan kepalanya. Diam. Xiaoping melihat sekeliling, jika Anda ingin membela dia, Anda harus mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri. Jika Anda tidak setuju, pergilah ke tempat pengalaman naga terbang. Jika Anda menang, saya akan mendengarkan Anda. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, keluar dari sini. Dia paling tidak nyaman dengan orang seperti ini. Jelas bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan dia tidak tahu cerita di dalamnya, tetapi dia menyarankan orang lain untuk murah hati dan murah hati. Jangan berpikiran sempit orang seperti ini tidak boleh berteman, karena cepat atau lambat mereka akan disambar petir. Ini, ini. Sekelompok siswa setengah mati karena amarah, dan hati mereka sangat tertekan. Bahkan si Yong Batian bukanlah lawan dari hewan ini. Jika mereka naik, diperkirakan akan dikirim ke piring. Mereka dapat berbicara, tetapi mereka tidak dapat benar-benar bertarung. Bajingan, orang ini terlalu sombong. Dia pikir dia tak terkalahkan saat mengalahkan si Yong Batian. Orang-orang tercelah sombong, cepat atau lambat, seseorang akan berurusan dengannya. Banyak siswa membisikkan pelecehan, setengah mati karena amarah, dan asap keluar dari hidung mereka. Atas pelecehan orang-orang ini, Siaping tidak marah, tetapi sangat senang, karena dia mendengar semburan suara dari sistem, nilai kebencian plus satu, nilai kebencian plus satu. Jelas, kata-katanya tadi telah mengumpulkan banyak nilai kebencian untuk dirinya sendiri, yang merupakan keuntungan besar. Namun, nilai kebencian tampaknya sedikit berkurang. Sepertinya dia harus menambahkan sedikit lagi. Siaping menyentuh dagunya, menatap yang wei dan gawawan, dan berteriak, apa yang kalian berdua tunggu di sini. Jangan langsung pergi dan melaksanakan kontrak. Aku menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Jangan mencoba untuk memutuskan kontrak. Dan Anda menyianyiakan kayu, Anda hanya tahu cara berbicara, Anda tidak memiliki kemampuan apapun. Jika Anda punya nyali, pergi dan lari telanjang bersama mereka. Jika Anda tidak punya nyali, jangan bicara dan tetap di tempat yang Anda anggap keren. Dia membuka peta untuk sekelompok siswa, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Bajingan. Baik yang wei dan gawawan marah dan ingin menggigit orang ini sampai mati, tetapi dengan batasan kontrak, mereka tidak dapat menahannya, kecuali mereka benar-benar tidak ingin memiliki masa depan. Sialan siaping, dia terlalu sombong. Mengapa begitu menyebalkan, ini adalah kesuksesan penjahat? Apakah ada yang menghukum pengganggu ini? Itu terlalu penuh kebencian. Malu sekolah? Kenapa aku merasa siong batian? Pengganggu kampus, seratus kali lebih baik dari bajingan ini. Hidung sekelompok siswa bengkok dan mereka memelototi siaping. Sembilan. Yang wei dan gawawan tidak punya pilihan selain setuju untuk melaksanakan kontrak, tetapi siaping tidak tertarik menontonnya karena sudah larut dan dia harus pulang untuk makan malam. Begitu sampai di rumah, siaping langsung menanyakan bau daging yang menyengat. Aromanya sangat harum bahkan sel-sel di seluruh tubuhnya pun bersemangat. Dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Bu, apa yang kamu masak hari ini? Kenapa harum sekali? Seorang wanita parubaya yang agak gemuk mengenakan celemek mencondongkan tubuh. Dia adalah ibu siaping, huang lansin. Dia sedikit tersenyum, ini adalah daging beruang api yang baru saja saya beli. Kamu makan enak hari ini. Daging beruang api. Apakah Anda menghasilkan banyak uang hari ini? Mengapa Anda membeli ini? Mata siaping membelalak. Beruang api ini adalah monster yang terkenal dan kuat di Yanhuang Star. Sulit untuk ditangkap. Itu kebal dan senjata api biasa tidak bisa membunuhnya. Namun, daging ini sangat berharga dan mengandung banyak energi kehidupan. Jika diminum sebagai sup, dapat memperbaiki fisik dan bahkan meningkatkan energi sejati di dalam tubuh. Ini tidak kurang dari tonik yang hebat dan berkali-kali lebih baik daripada ginseng dan tanduk rusa di bumi. Tapi harganya juga sangat mahal. 600 koin federal per kati adalah kemewahan. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Mereka hanya bisa memakannya sesekali selama festival. Jika kamu tidak menghasilkan banyak uang, kamu tidak bisa membelinya. Kadang-kadang, kamu harus boros. Jika kamu menghasilkan uang dan tidak membelanjakannya, apakah kamu ingin membawanya ke peti mati? Xia Chuan Liu, yang sedang duduk di ruang tamu, terbatuk dan menunjukkan tatapan yang sangat murah hati. Xia Ping terdiam. Dia ingat bahwa ayahnya, Xia Chuan Liu, adalah seorang pegawai negeri. Dia bekerja di Biro Administrasi Kota dan bertanggung jawab untuk mengelola pedagang kecil dan penjajah kota. Singkatnya, dia adalah seorang pejabat manajemen perkotaan. Dia mendapat gaji bulanan dan tunjangan 5 atau 6 ribu koin federal. Ibunya adalah seorang pedagang asongan kecil yang menjual makanan ringan di jalan. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak setiap bulan, dia masih mendapatkan 3 ribu koin federal. Tampaknya pendapatan keluarga lebih dari 10 ribu koin federal. Masalahnya, rumah ini juga dibeli dengan pinjaman. Itu memiliki jangka waktu 30 tahun dan dia harus membayar kembali 3 ribu koin federal setiap bulan. Selain biaya hidup bulanan, biaya sekolah Xia Ping, del itu juga agak melar. Makan daging beruang api sekali, jika bukan untuk festival, dia benar-benar tidak tega melakukannya. Oke, jangan banyak bicara. Cepat datang dan makan. Ibu huang lansin dengan cepat membawa sepiring hidangan, mengisi meja, 5 hidangan dan 1 sup, mempesona, harum, sangat mewah. Melihat makanan yang begitu mewah, jantung Xia Ping berdetak kencang. Ini benar-benar perjamuan Hongmen. Ayahnya, yang biasanya sangat pelit sehingga hanya meninggalkan puntung rokok saat dia merokok, tidak akan pernah sedermawan ini. Ayah, sejujurnya, apakah kita berhutang pada rentenir? Setelah makan malam terakhir kita, kita berencana berkemas dan kabur. Katakan saja yang sebenarnya, saya bisa bertahan. Wajah Xia Ping sangat serius saat dia menatap ayahnya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Hari itu akhirnya tiba, dia juga tahu karakter ayahnya. Dia biasanya sedikit penjudi. Dia merasa bahwa dengan karakter ayahnya, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Dia tidak berharap itu terjadi. Nak, ada apa dengan tatapan matamu itu? Apa maksudmu dengan berhutang rentenir? Apa maksudmu dengan berencana untuk melarikan diri? Apakah ini gambaran ayahmu di hatimu? Xia Cuan Liu sangat marah hingga hidungnya bengkok. Xia Ping mengedipkan matanya. Kamu tidak berhutang riba? Tentu saja tidak. Pastor Xia Cuan Liu berkata dengan arogan, saya juga seorang pegawai negeri. Saya memiliki pendirian. Kesadaran ideologis saya lebih tinggi dari orang kebanyakan. Bagaimana saya bisa kecanduan judi? Tentu saja, sedikit judi sesekali juga bisa menumbuhkan sentimen. Apakah tidak ada pepatah? Judi kecil itu menyenangkan, judi besar itu kaya, dan judi yang buruk hilang. Yah, katakan padaku apa yang terjadi dengan makanan ini. Xia Ping masih sedikit skeptis. Melihat putranya masih meragukan dirinya sendiri, wajah Xia Cuan Liu sedikit malu. Siapa yang memintanya untuk memiliki citra buruk? Dia terbatuk dan berkata, bukan itu yang terjadi. Saya sudah mengatakannya sejauh ini. Saya akan memberitahu Anda secara langsung. Hari ini, sekolah Anda juga harus mulai membicarakannya dan berencana untuk mengisi perguruan tinggi. Apa rencana yang Anda miliki untuk masa depan? Dia menatap Xia Ping dengan mata terbakar. Aku berencana untuk kuliah. Xia Ping menjawab dengan santai. Ibu Huang Lansin berseru, kamu, kamu berencana untuk kuliah. Nak, benarkah? Apakah kamu masih punya ide seperti itu? Pastor Xia Cuan Liu memandang Xia Ping dengan ngeri. Sudut mulut Xia Ping berkedut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang tua sangat senang ketika mendengar anaknya ingin kuliah? Mengapa keduanya terlihat seperti baru saja melihat hantu? Aku punya ide seperti itu. Xia Ping berkata dengan jujur. Nak, ide ini salah. Itu melanggar aturan. Xia Cuan Liu tampak tertekan, apa gunanya kuliah? Setelah 4 tahun belajar, Anda hanya dapat memperoleh 3 atau 4 ribu dolar federal sebulan ketika Anda keluar untuk bekerja. Jika Anda tidak beruntung dan bertemu dengan bos yang berhati hitam, Anda tidak akan memiliki 5 asuransi dan 1 dana, dan Anda harus membayar uang sekolah selama 4 tahun, yang jumlahnya tidak sedikit. Aku sudah memikirkannya untukmu. Setelah lulus SMA, keluar dan bekerja di Departemen Pemerintahan. Jangan pergi ke Departemen lain, pergi saja ke Biro Administrasi Kota Ayahmu. Jangan melihat wajah rendah ayahmu. Setelah bekerja selama 20 tahun, saya masih memiliki beberapa kontak. Saya biasanya bermain mahjong dengan menteri, dan saya biasanya menyanjungnya dan memeluk pahanya. Setelah beberapa saat, kita semua akrab satu sama lain. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda beberapa karton rokok, menyuap menteri, melewati pintu belakang, dan Anda akan dapat memasuki Biro Administrasi Kota. Setelah itu, kamu dan ayahmu akan menyapu jalan, berkontribusi pada pengelolaan kota, mengusir kios, dan menjadi tiran di kota. Sebuah keluarga dari dua pejabat manajemen kota, betapa menakjubkan mengatakan bahwa para makcomblang akan mendobrak pintu kami. Berbicara tentang ini, dia menunjukkan ekspresi kemenangan, dan wajahnya penuh kerinduan. Sudut mulut Siaping berkedut, dan dia berkata, Ayah, aku masih ingin kuliah. Anda, kayu busuk tidak bisa diukir. Mata Siacuan Liu membelalak, menunjukkan ekspresi kecewa. Oke, jangan katakan hal-hal ini. Ayo cepat makan. Masih ada waktu sebelum lulus SMA. Kamu bisa memikirkan hal ini perlahan-lahan. Melihat suasana yang agak kaku, Ibu Huang Lansin dengan cepat membujuk. Baiklah. Mendengar ini, Siacuan Liu tidak melanjutkan berbicara. Setengah jam kemudian, setelah makan malam, Siaping kembali ke kamarnya untuk beristirahat, hanya menyisakan Huang Lansin dan Siacuan Liu di ruang tamu. Cuan Liu, putramu sepertinya tidak setuju dengan jalanmu. Huang Lansin menatap suaminya. Siacuan Liu melambaikan tangannya dan tidak peduli sama sekali, ini adalah masa pemberontakan anak muda. Saya juga masih muda dan mengerti. Tetapi kenyataannya adalah nilainya rata-rata. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, nilainya akan keluar, dan dia akan tahu betapa bijak ayahnya. Ketika saatnya tiba, saya yakin dia akan setuju dengan penuh semangat. 10. Kamar Tidur Pada saat ini, Siaping sedang duduk bersila di tempat tidur, menjalankan puri yang immortal art untuk menyempurnakan daging beruang api yang baru saja dia makan. Energi panas naik dari perutnya dan mengalir melalui meridian, memperkuatki sejati di tubuhnya. Luar biasa, layak menjadi teknik kultifasi top. Setelah menjalankan satu siklus, Siaping membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Dia merasakan sejati di tubuhnya telah sedikit menguat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi yang terkandung dalam daging beruang api sepenuhnya disempurnakan olehnya dan diubah menjadi energinya sendiri. Harus diketahui bahwa teknik kultifasi biasa tidak dapat disempurnakan sepenuhnya tanpa waktu satu hari. Bahkan jika dimurnikan, sebagian besar energinya akan hilang dan dikeluarkan. Tetapi ketika Siaping menjalankan seni abadi yang murni ini, dia merasa perutnya seperti berubah menjadi tungku, menelan dan memurnikan daging monster dalam sekejap, menghilangkan kotoran dan meninggalkan esensi. Ini adalah keuntungan dari teknik budi daya top. Efisiensi penyerapan energi saja tidak sebanding dengan teknik kultifasi biasa. Sayang sekali daging beruang api terlalu sedikit. Jika ada lebih banyak, saya bisa menembus lapisan langit kelima dalam waktu kurang dari setengah bulan. Siaping meremas tinjunya. Jika dia bisa makan daging beruang api setiap hari, dia percaya bahwa kemajuannya akan sangat cepat, dan menembus ke lapisan langit kelima tidak akan berarti apa-apa. Menurut kultifasi ini, tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia kuliah di universitas kelas 1. Tapi harga daging beruang api terlalu mahal, 600 koin federal perjin, keluarganya tidak mampu membelinya sama sekali. Tidak heran generasi kedua yang kaya itu, meskipun bakat mereka biasa saja, semuanya berkembang begitu cepat, dengan mengandalkan akumulasi sumber daya, mereka juga dapat menumpuk, jauh melebihi siswa biasa. Siaping hanya bisa menghela nafas. Di sekolah, beberapa generasi kedua yang kaya juga memandang rendah siswa biasa. Mereka makan daging monster setiap hari dan makan semua jenis suplemen. Bagaimana kultifasi seni bela diri mereka tidak kuat. Siswa biasa hanya dapat berkultifasi dengan keras dan menyerap sedikit energi spiritual antara langit dan bumi. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, dan jaraknya akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Tapi dengan sistem ini, jika aku dibenci, aku mungkin bisa menukar beberapa pil obat kelas atas. Mata siaping berkedip, sebelumnya di Flying Dragon Platform, dia mendapat 220 poin kebencian. Karena banyak siswa yang menonton saat itu, tentu saja dia mendapat lebih banyak poin kebencian daripada di kelas. Tapi poin agro ini masih terlalu sedikit. Baja yang bagus hanya bisa digunakan di ujung pedang. Lagi pula, tidak mungkin menarik agro sepanjang waktu. Kalau tidak, aku akan menjadi musuh publik, dan tidak akan ada tempat untukku. Ini adalah pedang bermata dua, dan aku harus menggunakannya dengan hati-hati. Memikirkan hal ini, siaping merasa sedikit tak berdaya, sepertinya aku masih butuh uang. Tanpa uang, aku tidak akan bisa membeli semua jenis pil dan daging monster, dan aku tidak akan bisa dengan cepat meningkatkan kemampuan bela diriku. Budidaya Seni Jika dia masih siswa biasa dari sebelumnya, mungkin bukan masalah besar untuk setuju menjadi petugas penegak kota bersama ayahnya. Menjalani kehidupan biasa juga akan menjadi hal yang membahagiakan. Tapi sekarang setelah dia menyatu dengan ingatan dari dunia lain dan mendapatkan sistem yang luar biasa ini, jejak ambisi lahir di dalam hatinya. Dia juga ingin melihat seperti apa puncak seni bela diri itu. Tapi bagaimana kita menghasilkan uang? Siaping sangat tertekan. Dia hanya seorang siswa biasa. Bahkan jika dia mendapatkan seni bela diri terbaik sekarang, dia hanya berada di ranah seni bela diri lapisan surgawi keempat. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun ketika dia pergi ke masyarakat. Dia ingin pergi berburu monster, tetapi dia hanya berada di lapisan keempat seni bela diri. Diperkirakan dia hanya bisa mengirim makanan. Bahkan jika dia bisa melakukan pekerjaan paruh waktu, itu akan menjadi pekerjaan paruh waktu biasa. Sebagai pelayan, membagikan selebaran dan sebagainya, dia tidak dapat menghasilkan banyak uang sama sekali dan tidak dapat memenuhi kebutuhan budidaya. Momo-Momong, lebih baik menulis novel. Mata siaping tiba-tiba menyala, bahkan di Yan Huang Star, dunia di mana teknologi jauh melebihi bumi, persona kata-kata masih belum pudar. Novelist top sejati dapat memperoleh lebih dari satu miliar koin federal setiap tahun, yaitu tidak kurang dari kekayaan seniman bela diri top, ini dapat membuktikan bahwa industri baru memiliki masa depan yang sangat cerah. Apalagi pada dasarnya tidak ada pembajakan di dunia ini. Kesadaran hak cipta sangat tinggi, dan ada banyak pengguna yang membayar, yang juga menyebabkan industri novel menjadi sangat makmur. Dia mengingat kembali ingatannya di bumi. Dia telah membaca novel populer yang tak terhitung jumlahnya, dan karena perpaduan ingatan, dia dapat mengingat hal-hal yang telah dia baca sebelumnya dengan sangat jelas. Dia bahkan bisa melafalkan novel-novel ini mundur tanpa masalah. Ide menulis novel sudah diputuskan, tapi masalahnya novel mana yang akan ditulis. Lagi pula, novel juga memiliki banyak kategori, seperti urban, fantasi, seni bela diri, fiksi ilmiah, sejarah, romansa, suspense, dan sebagainya. Itu mencakup semuanya. Novel fantasi dan seni bela diri jelas tidak bagus. Siaping mengesampingkan kedua jenis novel ini sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana seni bela diri berkembang pesat. Menulis novel fantasi dan seni bela diri bukanlah fantasi, tapi kenyataan. Selain itu, novel fantasi yang populer di bumi mungkin tidak populer di Yan Huang Star. Belum lagi novel urban, Yan Huang Star dan Earth sama sekali bukan dunia yang sama, dan tidak ada nilai referensi sama sekali. Sejarah dan romansa sama sekali tidak menjadi pertimbangannya. Meskipun novel suspense bagus, mereka mungkin tidak populer di dunia ini. Jadi, menulis novel sama sekali tidak layak. Tidak? Tidak, ada jenis novel lain yang pasti akan populer. Siaping langsung ceria, novel erotis, ya, aku bisa menulis novel erotis. Novel erotis, dengan cara yang lebih vulgar, adalah novel erotis. Di bumi, Cina, novel semacam ini dilarang keras dan sama sekali tidak boleh disebarkan di internet. Departemen terkait yang tidak tahu malu melarang sebagian dari mereka. Membersihkan. Mengambil tindakan keras. Beberapa penulis yang menulis novel populer seperti itu akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dalam situasi yang menyedihkan. Bahkan ada yang menulis sedikit di pinggir, dan bukunya juga diblokir, yang bisa disebut penjara sastra. Namun meski begitu, di era yang begitu kelam, masih ada beberapa novel erotis yang bersinar cemerlang, membuat banyak pria membicarakannya dan membacanya sebagai teks suci. Ya, saya ingin menulis novel erotis. Siaping mengepalkan tinjunya, meskipun latar belakang berbeda, dunia berbeda, dan perkembangan sains dan teknologi berbeda, kita semua adalah manusia, semua manusia, dan semua hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Jadi jika ini jenis novel bisa populer di bumi, juga bisa populer di Yan Huang Star. Dan yang lebih penting, novel semacam ini tidak dilarang di Yan Huang Star. Suasana di sini sangat terbuka. Selama seseorang berusia di atas 12 tahun, mereka dapat membacanya, dan tidak perlu khawatir akan disita. Untuk menghasilkan uang, saya harus menulis novel erotis. Mata Siaping menunjukkan cahaya suci, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan cara untuk menghasilkan uang. Tapi apa cara terbaik untuk menulis novel erotis pertama? Meskipun ada banyak karya klasik di bumi, itu harus menjadi jenis yang langsung menjadi hit, menarik perhatian, dan dewa. Benar? Mari kita menulis tentang guru Bayrong. Siaping ingat novel erotis klasik ini. Itu adalah buku pencerahannya. Dia tidak tahu berapa banyak malam sepi yang dihabiskan dan berapa banyak jaringan yang dia buang. Itu pasti buku ilahi.